Bapak-Ibu sekalian, selamat hari minggu Happy Sunday, Brothers and Sisters in Christ Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menenangkan hati pikiran kita Dengan berdoa secara pribadi Before we start our service, let us quiet our hearts And pray in prayers and meditation Sampai jumpa Panggilan beribadah diambil dari Masmur 46 ayat yang ke-11 A call to worship is taken from Psalm 46 verse 11 Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkannya Please stand and welcome to the call to worship Masmur 46 ayat yang ke-11 Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa Ditinggikan di bumi Marilah kita angkat suara kita dan nyanyikan penghormatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Saat pagi hari ku datang lagi Let us raise our voice and sing To honor our Lord Jesus I come to you this morning Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan 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 Alamak kudus Ku tinggikan Alamak tinggi Ku serangkan Ku puji barangku Dalam pimpinanku Tuhan Saat adik-adik Ku datang lagi Menghadap Tuhan Dan rendahkan diri Mengucap syukur Buat hari yang kau beri Memuji Tuhan Mengucap syukur Hati ini Ku sempat kau Alamak kudus Ku tinggikan Alamak tinggi Ku serangkan Ku puji barangku Dalam pimpinanku Dalam pimpinanku Ku di luarapu Aku di luarapu Dalam pimpinanku Ku padamu Kuserahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Bolehlah kita laikan doa syukur kita. Please remain standing as we lift up our prayer of Thanksgiving. Bapak di surga, selamat pagi. Happily Father, good morning. Terima kasih atas hari baru yang kau jadikan bagi kami. Thank you for the brand new day that you have made for us. Terima kasih atas penyertaan dan pelindunganmu hari lepas hari. Thank you for your providence and protection over us day by day. Kami bersyukur atas sukacita, penghiburan, kekuatan yang engkau selalu berikan di saat kami membutuhkan. We are grateful for the joy, comfort, strength that you gave us in time of need. Bahkan lebih dari yang kami inginkan. More than what we asked for. Terima kasih ya Bapak. Thank you Father. Saat ini kami datang untuk memuji-muji engkau, membesarkan namamu, menyanjung engkau di tempat tinggi, karena perbuatanmu yang dahsyat dan ajaib. We come to praise you, to glorify your name, to place you on the highest place, for you have done marvelous things. Bertahtalah dalam setiap hati kami, lengkapi dan ajar kami lewat firmanmu. Come dwell in each of our hearts, equip and teach us with your words. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray and give him thanks. Amen. Silahkan duduk. Mari kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Masmur 46 ayat yang ke-12. Let us listen to the message of hope taken from Psalm 46 verse 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakub. Saya ingin kita semua akan menyanyikan satu pujian ala Risa ya. Tapi harus tepuk tangan ya. Judulnya Hafeinu Shalom Aleyhim. Artinya kami membawa berita sejahtera. We are going to sing Hafeinu Shalom Aleyhim. Which means we come to meet you in peace. So it's gonna be like Israel style. So hand clapping is required at all times. Saya bisa tepuk tangan terus ya. Oke. Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ku bawa bintang sejata. Ku bawa bintang sejata. Ku bawa bintang, bintang, bintang sejata. Janji baginya aku baru Janji baginya aku bumi Janji baginya aku baru Janji baginya aku bumi Janji baginya aku bumi Janji baginya aku bumi Yang dibaginya lalu-lalu Yang dibaginya seluruh puji Allah besar dan layak dipuji Allah besar dan layak dipuji Besuka jilala, besuka jilala Dalam Allah o' Israel Besuka jilala, besuka jilala Dalam Allah o' Israel Besuka jilala, besuka jilala Dalam Allah o' Israel Besuka jilala, besuka jilala Bersyukur di alam, bersyukur di alam Dalam alam, oh Israel Layakkan daftari, layakkan Allah Dia benar-benar Layakkan daftari, layakkan Allah Dia benar-benar Allah, lakukan yang besar Dengan Allah, dan lancurkan musuh Jangan nyanyi, supaya merahkan Yesus Raja Allah, bernama perintah Dia benar-benar Jangan nyanyi, supaya merahkan Jangan nyanyi, supaya merahkan Jangan nyanyi, supaya merahkan Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Terima kasih Yesus Kristus yang telah engkau putus Marilah kita membuka hati jiwa Dan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi Saya undang kita semua bangkit ke diri Mari kita naikkan Mari kita naikkan puja As to be invented for the world Seperti rusak yang ini akan Tuhan Seperti rusak yang ini akan melakukan semua Terima kasih Jangan nyanyi, supaya merahkan As the fear and the fall The waters of my soul The waters of my soul You alone are my heart Desire and my love To worship me You alone are my strength My shield To you alone May my shield Reveal You alone are my heart Desire and my love To worship me Seperti rusak in you Sungai bujiwaku Ku rindu engkau Kau lah Tuhan Laskan Hatiku Ku rindu Menyebabku Seperti rusak in you Seperti rusak in you Sungai bujiwaku Sungai bujiwaku Rindu engkau Kau lah Tuhan Hasrah Hatiku rindu Menyebabku Atau kekuatan dan perisanku, kepadamu tak ku berserah. Kau lah Tuhan hasrat, hatimu rindu, banyak-banyakmu. Pandu namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau sangra na minha marido. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau sangra na minha marido. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamatkan hidup. Inilah pengakuan kita kepada dia. Dialah segalanya bagi kita. Mayilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita, kemampi dosa kita, dan membawa permohonan kita kepadanya. Saudara-saudara, kita akan berdoa buat seseorang yang saudara mungkin tidak kenal, namanya Pak Selamat. Beliau seorang dosen dari Indonesia, tapi sekarang datang ke Amerika, dan memberikan sakit yang berat. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Saya minta maaf untuk berdoa untuk seseorang yang namanya Selamat. Saya tidak pikir Anda kenalnya, tapi hanya beberapa, seperti Ibu Ati dan Ibu Malinang. Dia datang ke sini dari Indonesia, dan sekarang dia sakit. Jadi kita ingin berdoa untuk dia, bahwa Tuhan akan menyatakan dan membahasnya. Mari kita sebelumnya nyanyikan nama Yesus. dan let us sing the song in the name of Jesus, before we pray. kita ingin berdoa untuk Anda. Nama Yesus mengembungkan Nama Yesus beribu harapan 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 Terima kasih atas hari indah yang kau berikan kepada kami untuk kami datang ke rumahmu dan menyembahmu Kami terima kasih atas hari indah yang kau berikan kepada kami untuk kami datang dan menyembahmu di rumahmu Kami menengok ke belakang dan kami ingin bersyukur atas berkat demi berkat yang kau limpahkan ke dalam hidup kami Kami juga berterima kasih atas pimpinanmu di dalam hidup kami sehingga kami boleh berjalan bersamamu dalam kebenaran Kami juga berterima kasih atas kekuatan demi kekuatan yang kau berikan kepada kami menghadapi tantangan hidup ini Kami juga berterima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus Bahwa kami akan selalu bersamamu karena engkau tidak akan meninggalkan kami Terima kasih atas 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 ter But we did not always obey you Ampuni kami Basu kami dengan darahmu Ya Tuhan So we pray Please forgive us And wash us with your blood Dan biarlah di hari mendatang kami dapat hidup Sesuai dengan kehendakmu And we pray In the days to come We will live in accordance to your will Bapak kami mengangkat Seseorang bernama Bapak Selamat Kedalam tanganmu yang penuh kuasa Engkau tahu kondisinya Yang tengah sakit perat Kami mohon biarlah kuasamu dari surga Engkau curahkan atasnya Sehingga dia memperoleh kesembuhan Heavenly Father We want you to lift up somebody by the name of Mr. Selamat Who is now sick Very sick We pray Heavenly Father May your hands Hands that are full of grace Peace and power Be upon him Restore him to good health Bapak kami percaya Tidak ada yang mustahil bagimu Jika engkau menghandaki Engkau dapat menyembuhkan We know father There is nothing impossible to you If you will it He can be healed Bapak kami juga tidak lupa Dengan teman-teman kami yang jauh dari kami Seperti Om Haim Tante Tina Om Arif Tante Bersi Dan juga Engkau Dave Dan Cina Biarlah engkau terus bersama dengan mereka Dimanapun mereka berada saat ini Jauhkan dari segala marah bahaya Berilah kepada mereka kesehatan Dan selalu dampingi hidup mereka We also want to pray father For our friends who are far and away Like Om Haim Tante Tina Om Arif Tante Bersi Our brother Dave And our sister Ina Wherever they are We pray may you be with them May you protect them And shield them From any harms and dangers May you keep them healthy And may your presence always Walk before them And with them Bapak kami juga menaikkan doa Buat Tante Alfir Teruslah engkau jamah Lebihbaskan dia dari sakit penyakit Yang menyerangnya setiap saat We also pray for our sister Tante Alfir Who is afflicted with this chronic pain We pray may your power be upon her May you free her From all this pain That she will be pain free father Kami juga berdoa buat saudara kami Disini Andri Dan saudara kami Padri Biarlah engkau juga bersama mereka Memberikan kekuatan Dan memberikan penghiburan selalu kepada mereka We pray for our sister Andri And for our brother Padri May you also strengthen them Touch them father May they continue to grow To be physically stronger Bapak kami juga berdoa buat Caitlin Cucu dari Tukok Vincent Berilah terus kepadanya kesehatan Dialah Tuhan Dia bisa menyesuaikan diri hidup Dengan tubuh yang tidak lagi lengkap Tapi dia tahu engkau selalu bersamanya We pray for Caitlin The granddaughter of our brother Vincent Lord may you continue to heal her May you help her adapt To living without a limb Heavenly Father May you strengthen her And cheer her up Every day Kami juga Mereka doa ya Bapak Bapak Buat Saudari Herwi Saudara Anyau Berilah kepada mereka Kesembuhan Kami minta Berilah kepada mereka Kekuatan We pray for our sister Herwi And our brother Anyau We pray for healing upon them We pray may you give them strength Father Kami juga berdoa Bosa dari kami Stephanie Dan Mira Teruslah beri mereka kekuatan Biarlah kuasa kesembuhanmu Bersama mereka senantiasa We also pray Father For our sister Stephanie and Mira May you continue to strengthen them May your power of healing Be upon them as always Kami juga berdoa Bapak Arthur Pak Gustaf Pak Andreas di Indonesia Beri mereka kekuatan Yang mereka perlukan Untuk menjalani perawatan Minggu demi minggu We pray Father For our brother Om Arthur Pak Andreas And Pak Gustaf In Indonesia May you give them strength So they will be strong To go through treatment Week after week Bapak Kami juga berdoa Buat saudari kami Norma yang tinggal di seberang Teruslah berinya Kekuatan Dan kesehatan We also pray For our neighbor Norma Who lives across the street here May you touch her Strengthen her father That she will be healthy too Bapak Kami juga berdoa Buat kami masing-masing Yang mempunyai Pergumulan Dalam hidup kami Yang tak dapat kami ungkapkan Biarlah engkau campur tangan Biarlah engkau memberikan kepada kami Jalan keluar Dan pertolonganmu We want to pray father For everyone of us here Who perhaps has Unspoken request And perhaps They are struggling You know what These struggles are And you know who they are We pray May you give them encouragement May you give them hope May you give them a way out Father And may you help them Terutama Berilah kepada mereka Pengharapan Bahwa engkau Tidak melupakan mereka Biarlah mereka selalu tahu Engkau bersama mereka We pray father May you remind them That you have never Forsaken them And that you are always With them Terima kasih Tuhan Yesus Thank you Lord Jesus Sekarang kami berdoa Urapilah saudari kami Pastor Santa Yang akan menyampaikan firmanmu Supaya kami menerima firmanmu Dan mengerti And now we pray May you anoint Our sister Santa Who will preach your word So we will Receive your word And understand your word Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami semua berdoa In the name Of our Lord And Savior Jesus Christ We all pray Amen Selamat pagi Mari kita membaca Timan Tuhan Dari Injil Markus Pasal 14 Let us open our bible To look The gospel of Mark From chapter 14 Kita akan membacanya Dari ayat 3 Sampai 9 We will read We are going to read From verse 3 To now Kita akan membacanya Bergantian We take training And reading And saya akan membacanya Mulai dari ayat 3 Mari kita makin berhilih Saya akan membaca di ayat 3 Ketika Yesus berada di Betania Di rumah Simon Sikusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan Membawa suatu buli-buli Pualam berisi minyak narwastu murni Yang mahal harganya Setelah dipecahkannya Lehan buli-buli itu Dijurahkannya Minyak itu Ke atas kepala Yesus Sebab minyak ini Dapat dijual 300 dinar Lebih Dan uangnya Dapat diberikan Kepada orang miskin Lalu mereka memarahi Perempuan itu Tetapi Yesus berkata Biar dalam melakukan sesuatu Pertama yang baik Karena orang-orang miskin Selalu ada padamu Dan kamu dapat Mengolong mereka Biar dalam mana Kamu menghendakinya Tetapi aku Tidak akan selalu Bersama-sama kamu Biar dalam melakukan Apa yang baik Biar dalam melakukan Biar dalam melakukan Biar dalam melakukan Biar dalam melakukan Berkata kepadamu Sesungguhnya Dengan masa saja Yang dijelitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukan Yang ini Akan sesungguh Kepada orang-orang Inang Silahkan Biar di sini Tema kotbah Hari ini adalah Curahkan hidup kita Kepada Kristus Salah satu ciri karakter Tuhan yang kita sukai Dan ingin kita terima Adalah kebaikan Tuhan One of the characteristics Of God's character That we like And want to receive it Is the goodness of God Makanya kita sering Menyanyikan lagu The goodness of God Kita menerima Kebaikan Tuhan Bukan karena Kita layak Atau Kita telah melakukan Sesuatu yang layak Untuk menerima Kebaikannya And we receive God's goodness Not because We are worthy Or we have done Something that Deserves his goodness Tuhan memberikan Kita kebaikannya Berdasarkan Karakternya Yaitu Tuhan itu baik Dan penuh kasih God gives us His goodness Based on His character That is God is good And loving kindness Allah memberikan Kita kebaikannya Karena kita membutuhkannya So God gives us His goodness Because we need it Kita semua bersalah Atas dosa-dosa Kita Dan pantas dihukum We are all guilty Of our sin And deserve punishment Namun Daripada Menerima Hukuman Yang pantas kita terima Kita menerima Kebaikan Tuhan So is that However Instead of Receiving the punishment We deserve We receive God's goodness The forgiveness Of sins Through the redemption Which is in Christ Jesus Kita telah menerima Kebaikan dan Kemurahan hati Allah Yang tidak layak Diterima Yang oleh Alkitab disebut Kasih karunia So we have received God's undeserved goodness And generosity Which the Bible Calls grace Sedang-sedang Orang-orang Yang telah Mengalami Kasih karunia Tuhan Mengerti Bahwa keberadaan Mereka Dan kuasa Untuk melayani Berasal dari Kebaikan Dan karasih Karunia Tuhan Semua hamba Tuhan Merasakan seperti itu All the pastor Will be like that Feeling People who have Experienced the grace of God Understand That their existence And the power To serve Come from God's good kindness And grace Sebagai contoh Rasul Paulus Memahami bahwa Pelayanannya Memberitakan Injil Hanya dapat Dicapai Dengan kasih karunia So for example Apostle Paul Understood That his ministry Of preaching The gospel Could only be accomplished By the grace of God Dalam satu korintus 15 ayat 10 Dia berkata Tetapi Karena Kasih karunia Allah Aku Adalah Sebagaimana Aku ada sekarang Dan kasih karunia Yang dianugerahkannya Kepadaku Tidak sia-sia Sebaliknya Aku telah Bekerja Keras Daripada Mereka Semua Tetapi Bukannya Aku Melainkan Kasih karunia Allah Yang menyertai Aku Setelah Paulus Menyadari Bahwa Kalau bukan Karena Kasih karunia Allah Dia tidak akan Menjadi Rasul Dan Pelayan Allah Paul Realize That Had it not Been for The grace Of God He would Not have Become An apostle Paulus Express Express His Gratitude By Continuing To Draw On God's Grace And Use It In His Service To God When we face Challenges And Tiredness Karena Kebaikan Dan Kasih karunia Allah Akan Menyegarkan Kita Dan Membantu Kita Menjalani Pekerjaan Pelayanan Dengan Hati Yang Penuh Rasa Syukur For God's Goodness And Grace Will Refresh Us And Help Us Go Through The Work Of Ministry With A Heart Of Gratitude Sudah Kasih Karunianya Akan Membantu Kita Mengingat Dan Bersyukur Bahwa Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Bukanlah Karena Kita Layak His Grace Would Help Us Remember And To Be Grateful That The Opportunity To Serve The Lord It's Not Because We Are Worthy Tetapi Karena Allah Telah Membeli Kita Dan Telah Menjurahkan Kasih Karunianya Kepada Kita So But Because God Has Chosen Us And Has Been Poured His Grace To Us So Kasih Karunia Allah Juga Telah Memotivasi Paul Untuk Memberikan Usahanya Yang Terbaiknya Dan Memiliki Sikap Yang Baik Bekerja Keras Dalam Pelayanannya Memberitakan Ijil The Grace of God Also Has Motivated Paul To Give His Best Effort And To Have A Good Attitude That Is Work Harder In His Ministry Of Preaching The Gospel So Orang Orang Yang Telah Menerima Perkenanan Allah Yang Tidak Layak Biasanya Akan Terdorong Untuk Melakukan Yang Terbaik Dan Hidup Bagi Yesus People Who Have Been Receiving Undecer Favor Of God Normally Would Be Compelled To Do The Best And To Live For Jesus Kita Dapat Dengan Jelas Melihat Ini Dari Bagian Yang Telah Kita Baca And Now We Can Clearly Look This From The Passage That You Have Read Seorang Wanita Mengorbankan Hartanya Yang Berharga Karena Dia Telah Menerima Kebaikan Allah A Woman Sacrifice Their Precious Possession Because She Has Received The Goodness Of God Sekarang Marilah Kita Perhatikan Baik-baik Bagian Ini Dalam Ayat Yang Ketiga Dikatakan Bahwa Seorang Wanita Datang Ketika Yesus Sedang Makan Malam Di Betania In Verse Three It Says That A Woman Came While Jesus Was Having Dinner In Betania In Betania Betania Adalah Tempat Yang Sering Dipilih Yesus Jika Dia Perlu Bermalam Ketika Dia Melakukan Perjalanan Ke Jerusalem That To me Was The Place Jesus Often Choose If He Needed To Spend The Night When He Traveled To Jerusalem Kali Ini Untuk Minggu Pasca Yesus Memilih Untuk Tinggal Di Rumah Simon Si Penderita Kusta And This Time For The Passover Week Jesus Chose To Stay At The House Simon The Lapper Simon Yang Telah Disembuhkan Oleh Yesus Menyediakan Makanan Untuk Persebutuan Simon Who Had Been Healed By Jesus Provided Meal For Fair Serah Fakta Bahwa Wanita Ini Tiba Ketika Yesus Mulai Makan Malam Dengan Tamu Pia Lainnya Menunjukkan Bahwa Dia Bukan Salah Satu Tamu Di Dalam Perjamuan Itu So The Fact That This Woman Arrive When Jesus Had Begin Dinner With Other Male Guest Indicates That She Was Not One Of Guest At The Banquet Dalam Tradisi Yakudi Wanita Diizinkan Masuk Ke Kamar Ke Ruang Makan Hanya Jika Mereka Menyajikan Makanan In Tradisi Women Are All To Enter To The Room Only If They Are Serving The Food Dari Injil Yohanes Pasal 12 Ayat 2 Sampai 3 Wanita Ini Bernama Maria Saudaranya Perempuannya Bernama Martha Adalah Seorang Yang Melayani So So From The Gospel Of John 12 Verse 2 2 3 This Woman Was Named Mary And Her Sister Martha Was The One Who Served Jadi Jelas Maria Datang Ke Perjamuan Bukan Untuk Menyajikan Makanan Tetapi Untuk Mengurapi Yesus Obviously She came To The banquet Not To Serve The food But To Annoy Jesus So Hal Hal ini Membutuhkan Keberanian Besar Untuk Melakukan Pengurapan Karena Dia akan Melanggar Aturan Yahudi Tadi So This Requires Her A great Courage To Do The Annoying Because She Would Breach Jewish Rules Mengganggu Persekutuan Yang Semua Tamunya Adalah Laki-laki Interrupting The Fellowship Which All Gets Were Mel Aturan Yahudi Ini Tidak Dipegang Melih Yesus Tidak Sedang This Jewish Rule Was Not Upheld By Jesus Kenapa? Karena Kemudian Kita Tahu Dia Memuji Wanita Itu Atas Apa Yang Telah Dia Lakukan Because Then We We Know Jesus Commanded The Woman For What She Had Done Sebagai Pengikut Yesus Maria Memiliki Hati Yang Reseptif Terhadap Firman Allah As a follower Of Jesus Mary Had A Reseptive Heart To The Word Of God Dia Suka Duduk Dengan Tenang Mendengarkan Yesus Dan Merenungkan Firman She Like To Sing Quietly Listening To Jesus And Reflecting On His Words Mungkin Dia Ingat Saudara Waktu Dia Duduk Mendengarkan Firman Tuhan Dia Ingat Ajaran Yesus Tentang Perintah Agung Dalam Markus Pasal 12 Yaitu Kasihlah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Kekuatan So Perhaps You Remember Jesus Teaching About The Great Commandment In Mark 12 29 Love The Lord Your God With All Your Heart With All Your Soul And With All Your Mind And With All Your Strength Dia Ingin Mengambil Kesempatan Untuk Mengungkapkan Kasih Dan Pengabdian Kepada Yesus Dengan Mengorap Dia She Wanted To Take Opportunity To Express Her Love And Devotion To Jesus By Anointing Him So Dia Mengorapi Kepala Yesus Dengan Minyak Narwas Tumurni Yang Sangat Mahal She Anointed Jesus With A Very Expensive Ointment Of Pune Dia Melakukannya Dengan Mematahkan Leher Botol Sehingga Seluruh Isi Botol Benar Benar Habis Terpakai She Did So By Breaking The Bottle So That The Entire Contents Of The Bottle Were Completely Used Kita Mungkin Bertanya Tanya Mengapa Maria Tidak Menuangkan Sebagian Saja Dan Menyimpan Sisanya Untuk Dirinya Sendiri Pokoknya Dia Sudah Berhasil Memenuhi Keinginan Untuk Mengorapi Yesus Bukan So We May Wond Why Mary Didn't Just For Some Of And Keep The Rest For Toh Dia Telah Berhasil Memenuhi Keinginannya Untuk Mengorapi Yesus Anyway She Had Already Succeeded In Fulfilling Desire To Know Jesus So Dengan Memecahkan Bot Itu Menunjukkan Kepada Kita Kesempurnaan Pengorbanannya Dan Betapa Ia Sangat Mengasihi Yesus So By Breaking The Body It Shows Us The Completeness Of Her Sacrifice And How Much She Loved Jesus Maria Telah Melihat Saudara Betapa Baik Dan Murah Hati Yesus Kepada Keluarganya Mary Had Seen How Kind And Generous Jesus Was To Her Family Yesus Telah Melakukan Mujidat Bagi Keluarganya Jesus Jesus Perform A Miracle For Her Family Ia Telah Membangkitkan Saudaranya Lazarus Dari Antara Orang Mati Tak Bisa Lihat Yohannes Pasal 11 38 44 He Had Raised Her Brother Lazarus From The Dead Apa Yang Telah Yesus Lakukan Dalam Keluarganya Adalah Luar Biasa Dan Berharga What Jesus Had Done In Her Family Was Extraordinary And Precious So Bagi Maria Memberikan Hadiah Terbaik Dan Termahal Kepada Yesus Bukanlah Hal Yang Berlebihan Baginya For Mary Giving The Best And Most Expensive Give To Jesus Was Not Too Much For Her No Not Too Much Dia Tahu Yesus Yang Telah Melakukan Terlalu Banyak Untuk Dan Yesus Layak Menerima Pengabdian Pengorban She Kepada It Was It Was Jesus Who Had Done Too Much For Her And Jesus Was Worthy Of Her Sacrificial Devotion So Pelajaran Pertama Yang Dapat Kita Petik Adalah The First Lesson We Can Green Is Berikan Pengabdian Kita Yang Sempurna Hanya Untuk Kristus Yesus Give Our Complete Devotion Only For Christ Jesus Dan Itu Harus Datang Dari Kasih Kita Yang Murni Tulus Dan Penyerahan Total Kepadanya And It Should Come From Our Pure She Biasanya Kita Akan Tahu Apakah Kita Benar-benar Mengasih Yesus Ketika Kita Hidup Menyerahkan Apa Yang Menurut Kita Paling Penting Dan Berharga Dalam Kehidupan Kita So Usually We Will Know Whether We Really Love Jesus When We Have To Give Up What We Think Is The Most Important And Precious In Our Lives So Pengabdian Penuh Kepada Tuhan Berarti Ketaatan Dan Penyerahan Total Kepadanya Kita Percaya Pada Kita Percaya Dan Menatinya Setiap Hari Karena Kasih Karunian Diberikan Secara Melipah Kepada Kita Setiap Hari So Complete Devotion To God Means Obedience And Total Surrender To Him We Trust And Obey Him Every Day Because His Grace Is Lovesly Given To Us Every Day Sudah Allah Juga Ingin Kita Berserah Diri Kepadanya Setiap Hari Mengakui Dosa Dosa Kita Dan Meletakkan Diri Kita Di Atas Kayu Sari God Also Wants Us To Surrender To Him Every Day Confess Our Sins And Put Our Self On The Cross Surah Dalam Kotbahnya Coriton Boom Menjelaskan Betapa Pentingnya Beserah Diri Kepada Tuhan In her Surah Coriton Boom Explains How Important It Is To Surrender To God Dia Berkata Jika Yesus Ada Di Atas Tata Diri Ada Di Atas Kayu Jika Diri Berada Di Atas Tata Yesus Ada Kayu Sari She Said If Jesus On The Throne Self Is On The Cross If Self Is On The Throne Jesus Is On The Cross Kita Menyerahkan Diri Kepada Yesus Dengan Kita Menyerahkan Diri Kepada Yesus Dengan Menempatkan Yesus Di Atas Tata Dan Menjadi Tuhan Dan Raja Kita Yang Berkuasa Dan Berotoritas So We Surrender To Jesus By Placing Him Jesus On The Throne To Be Our God And King Who Has Power And Authority Kita Membiarkan Tuhan Mengendalikan Semua Bidang Kehidupan Kita And We Let God To Control All Areas Of Our Lives Dan Kita Menempatkan Diri Kita Di Kayu Sali And We Place Ourself On The Cross Itu Berarti Bahwa Kita Menganggap Diri Kita Mati Bagi Kuasa Dosa Dan Hidup Bagi Allah Melalui Kristus Yesus So It Means We Consider Our To Be Dead To The Power Of Sin And Alive To God Through Christ Jesus So Mari kita Lanjutkan Melihat Paya 4 Dan 5 Now We Continue To Look At Verse 4 And 5 So Dari Angel Matthius Dan Yohannes Kita Ketahui Beberapa Yang Hadir Itu Memarahi Wanita Ini Adalah Murid Murid Dan Judas Iskariot From The Gospel Of Matthew And John We Know Some Of Those Who Were Present And Scalded The Woman Were Disciples And Judas Iskariot Setelah Mereka Marah Dan Menganggap Tindakan Boros Menuakan Minyak Narwastu Murni Itu Ya Sebagai Pemberosan They Are Indignant And Consider The Extravagant Act Pouring The Onmen Of Pure Nod As A Waste Terah Harga Minyak Narwastu Murni Itu Lebih Dari 300 Dinar So The Cost Of The Onmen Of Pure Nod Was More Than 300 Dinar Nilai Minyak Narwastu Murni Ini Hampir Sama Dengan Upah Setahun Seorang Guru Bekerja Dari Markus 6 Ayat 37 Kita Dapat Mengerti Betapa Mahalnya Minyak Itu From Mark 6 37 We Can Understand How Expensive The Onmen Was Karena Dengan 200 Dinar Para Murid Dapat Membeli Roti Untuk Memberi Makan 5 Ribu Orang Because For 200 Only 200 Dinary The Disciples Could Buy Bread To Feed 5 Thousand People Sangat Mahal Murid Murid Merpikir Bahwa Uang Dari Minyak Yang Mahal Itu Jika Dijual Akan Lebih Berguna Untuk Membantu Orang Miskin And The Disciples Talk That The Money From The Expensive Oil If Sold Would Be More Useful To Help The Poor So Dalam Ayat 6 Dan 7 Kita Melihat Bagaimana Yesus Menganggapi Komentar Para Murid Ini Dan Membelak Wanita Ini So In Verse 6 And 7 We See How Jesus Respond Yesus Meminta Mereka Untuk Berhenti Mengkritiknya Dan Tidak Mengganggunya Yesus Ask Them To Stop Criticizing Her And Not To Bader Her Dan Kemudian Yesus Memuji Apa Yang Telah Dilakukan Wanita Itu Sebagai Hal Yang Tindak Baginya And And Then Jesus Phrase That What The Woman Had Done As A Beautiful Thing To Him Sudah Ucapan Yang Hal Yang Indah Mengacu Kepada Pekerjaan Yang Baik Dan Terformat So The Phrase A Beautiful Thing Refers To A Good And Honorable Work So Di Dalam Daftar Apa Saja Yang Dianggap Suatu Pekerjaan Baik Dari Kebiasaan Yahudi Adalah Pekerjaan Pengurapan Untuk Penguburan Salah Satunya So On the List Of What Is Considered A Good Work Of Jewish Custom Is The Work Of Anointing For Burial Dan Yesus Melihat Perbuatan Baik Dan Tanpa Pamri Dari Wanita Ini Sebagai Persiapan Penguburan So Bisa Lihat Di Ayat Delapan And Jesus Saw The Good And Soundless Act Of This Woman As Preparation For Burial You can See At First So Disini Dapat Kita Melihat Bagaimana Sangat Berbeda Penilaian Tuhan Yesus Dibandingkan Dengan Para Murid Terhadap Wanitain Here We can See How Much Different The Lord Jesus Judgment Was Compared To The Disciples Assessment Of This Woman Sudah Para Murid Melihat Nilai Materi Berapa Banyak Uang Yang Bisa Mereka Dapatkan Dari Hadiah Mahal Itu The Disciples Saw Material Value How Much Money They Could Get From Such An Expensive Gift Tetapi Yesus Melihat Motif Dan Niat Wanita Itu But Jesus Saw The Motif And Intent Of The Woman Selain Kemudian Di Ayat 7 Yesus Memberikan Penilaiannya Tentang Orang Miskin Dengan Merujuk Pada Ulangan 15 Ayat 11 Dan In Verse 7 Yesus Gives His Assignment About The Poor By Referring To The Autonomy 15 11 Yesus Berkata Di Dalam Ayat Tuhan Yang Kita Baca Itu Karena Orang Orang Miskin Selalu Ada Padamu Dan Kamu Dapat Menolong Mereka Bila Mana Kamu Menghendakinya Tetapi Aku Tidak Akan Selamat Tidak Akan Selalu Bersama Sama Kamu So Jesus Said For You Always Have To With You And Whenever You Want You Can Do Good For Them But You Will Not Always Have Me Dari Komentar Ini Yesus Tidak Bermaksud Meremahkan Orang Miskin No From This Comment Jesus Did Not Mean To Believe All The Poor Ada Banyak Waktu Bagi Para Murid Untuk Menunjukkan Belas Kasihan Dan Kemurahan Hati Kepada Orang Miskin Jika Mereka Mau Saudara So There Was Plenty Of Time For The Disciples To Show Compassion And Generosity To The Poor If They Want To Tetapi Waktu Bersama Yesus Tidak Banyak Karena Dia Akan Dikianati Oleh Salah Satu Muridnya Sendiri Dan Mati Di Kayu Salim But There Was Not Much Time With Jesus Because He Would Be Betrayed By One Of His Disciples And I Don't Cross Sudah Yesus Menegaskan Disini Bahwa Isunya Bukanlah Mengenai Orang Meski Tetapi Kematiannya Sudah Mendekat So Jesus Asserted Here That The Issue Is Not About The Poor But His Imminent God Dia Tidak Akan Ada Lagi Bersama Sama Para Muridnya He Will No Nengger Be With His Disciples Jadi Jika Mereka Ingin Menyatakan Kasih Dan Hormat Mereka Kepada Yesus Mereka Harus Melakukannya Sekarang So If They Want To Express Their Love And Respect For Jesus They Must Do It Now Begitu Pula Dengan Nilai Pemberian Urapan Berlebihan Menunjukkan Bahwa Nilai Yesus Sebagai Penderima Pemberian Yang Begitu Maal Adalah Nilai Yang Tidak Dibandingkan Yang Tidak Dapat Dibandingkan So Likewise The Value Of The Gift Of Extra Vegan Anointing Shows That Jesus Worth As The Recipient Of Such An Expensive Gift Is Incomparable Sebenarnya Kita Dapat Melihat Disini Yesus Menekankan Pentingnya Prioritas Dan Komitmen Now We Can See Here Jesus Emphasize The Importance Of Priority And Commitmen Pelajaran Kedua Yang Dapat Kita Petih The Second Nation We Can Link Yaitu Sebagai Pengikut Kristus Kita Harus Mengutamakan Prioritas Dan Komitmen Kita Kepada Yesus So As Followers Of Christ We Must Put Our Priorities And Commitmen To Jesus First Prioritas Prioritas Dan Komitmen Kita Kepada Yesus Harus Mengalahkan Semua Hal Dan Manusia Our Priority And Commitmen To Jesus Must Tram All Things And People Jika Prioritas Dalam Komitmen Kita Kepada Yesus Ini Berbenturan Saudara Dengan Kepentingan Kita Sendiri Atau Dengan Kepentingan Seorang Yang Kita Anggap Penting Kita Hormati Kita Harus Memutuskan Untuk Memilih Yesus Dan Menyenangkan Dia If Our Priorities And Commitmen Jesus Class With Our Own Interest Or Those Of Some We Consider Important We Must Decide To Choose Jesus And Place Him So Sekarang Kita Lanjutkan Melihat Buah Ayat Terakhir Now We Continue To Look At The Last Two Verses So Dalam Ayat Kedelapan Yang Kita Baca Yesus Berkata Ia Yaitu Perempuan Ini Telah Melakukan Apa Yang Dapat Dilakukannya In Verse Eight Jesus Said She Has Done What She Could Hadiah Mahal Dan Berharga Yang Diberikan Wanita Itu Kepada Yesus Adalah Satu Satunya Yang Dia Meliki So The Expensive And Precious Gift The Woman Gave Jesus Was All She Had Dan Hal Yang Terbaik Yang Dapat Dia Lakukan Untuk Menghormati Yesus Adalah Memberikan Semua Yang Dia Miliki And The Best Thing She Could Do To Honor Jesus Was To Give Everything She Had Cerah Mungkin Kita Masih Ingat Ya Persembahan Seorang Janda Miskin Cerita Persembahan Janda Seorang Miskin So Perhaps We Still Remember The Offering Of A Poor Widow Yesus Juga Memuji Pengorbanannya Meskipun Dia Hanya Memasukkan Dua Peser Kedalam Kotak Persembahan Jesus Commanded Her Sacrifice Even Though She Only Put Two Small Coins In The Offering Box Dia Memberikan Jumlah Itu Karena Hanya Itu Yang Dia Miliki She Gave The Amount Because It Was All She Had Disini Kita Melihat Yesus Memuji Persembahan Kedua Wanita Here We See Jesus Praising The Offerings Of These Two Women Tidak Peduli Berapa Banyak Yang Mereka Berikan Banyak Atau Sedikit It Doesn't Matter How Much They Give A Lump Or Lump Selama Pelajaran Ketiga Yang Dapat Kita Petik Ialah Now The Truth Lesson We Can Learn Is Dalam Melayani Saudara Dan Memberi Persembahan Kepada Yesus Kepadanya Yesus Tidak Melihat Pada Berapa Banyaknya Uang Atau Berapa Pengorbanan Yang Telah Kita Berikan In Serving And Offering To Him Jesus Does Not Look At How Much Money Or Sacrifice We Have Given Yesus Melihat Motif Dan Niat Kita Dalam Melakukan Pelayanan Dan Dalam Memberi So Jesus Only Sees Our Motif And Intent In Doing Ministry And Giving Mungkin Kita Pernah Berpikir Seperti Ini Saudara Tidak Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Yesus So Maybe We Once Thought There Is Not Much We Can Do For Jesus Kita Tidak Seperti Orang Lain Yang Memiliki Banyak Bakat Keterampilan Dan Pengetahuan Maybe We Are Not Like Others Who Have Many Talents Skills And Knowledge Tidak Saudara Salah Kita Berpikir Seperti Itu No We Are Wrong If We Think That Way Yesus Akan Menerima Apa Yang Dapat Kita Lakukan Atau Berikan Kepadanya Dengan Sedikit Talenta Atau Banyak Talenta Jesus Will Accept What We Can Do Or Give Him With Few Talents Or Many Talents Apa Yang Penting Bagi Yesus Ialah Isi Hati Kita Apakah Kita Benar Benar Mengasih Dia Dalam Kehidupan Kita So What Matters To Jesus Is What Is In Our Hearts Whether We Truly Love Him In Our Lives Mari Kita Lanjutkan Let's Continue Di Ayat 8 Yesus Memandang Tindakan Pengurapan Wanita Itu Sebagai Persiapan Penguburan Kematian In Verse 8 Jesus Viewed The Woman's Act Of Anointing As Preparation For His Laps Perial Dan Di Ayat 9 Yesus Menyatakan Bahwa Tindakan Yang Tanpa Pamri Akan Diingat Setiap Kali Injil Di Beritakan And In Verse 9 Jesus Pronounced That Her Selfless Action Would Be Remember Whenever The Gospel Is Proclamed Kita Dapat Berasumsi Bahwa Wanita Ini Tidak Tertikir Bahwa Tindakannya Akan Sebagai Persiapan Sebelumnya Untuk Penguburan Tubuh Yesus And We Can Assure That This Woman Did Not Think That Her Action Would Be Considered As Prior Preparation For Buried Of Jesus Body Dia Juga Tidak Menyangka Orang Untuk Mengingatnya Setiap Kali Injil Diveritakan She Also Didn't Expect People To Remember Her Action It Every Time The Gospel Was Preached Dia Tidak Mencari Ketenaran So She Was Not Seeking For Thing Hanya Ada Satu Pemikiran Dalam Benak Wanita Dia Ingin Mencurahkan Minyak Narwas Tumurni Di Atas Kepala Yesus Sebagai Tanda Kasih Dan Pengertian So There Was Only One Thought In This Woman's Mind She Wanted To Pour Pure Not Ointment On Jesus Head As A Sign Of Love And Devotion Sudah Kita Tidak Pernah Akan Tahu Apa Yang Kita Perbuat Bagi Yesus We Will Never Know What We Are Doing For Jesus Meskipun Keliatannya Kecil Dan Tidak Berarti Even Though It Seems A Little And Insignificant It 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 Dapat Dipakai Tuhan Untuk Rencananya Yang Besar Dan Mulia Yang Tidak Terpikirkan Oleh Kita It Can Be Used By God For His Great And Glorious Plan Which Is Unthinkable To Us Serah Untuk Mengakhiri Korba Ini Mari Kita Berhenti Sejenak Dan Menurunkan Beberapa Hari To Conclude This German Let Pass And Ponder Some Of This Pertama Berapa Banyak Pengaktian Yang Terlalu Banyak Kepada Yusuf How Much Is Too Much Devotion To Christ Kalau Kita Pikir Dengan Sungguh Sungguh Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Pengaktian Yang Telah Kita Semua Saya Dan Saudara Berikan Atau Buat Tuhan Yesus If We Think About It Seriously There Really Isn't Too Much We Have Given And Done For The Lord Jesus Christ Jikalau Kita Dapat Melakukan Apapun Bagi Yesus Itu Pun Adalah Karena Angkanya If We Can Do Anything To Jesus It Is Because Of His Voice Yang Kedua Seberapa Besar Kita Mengasih Yesus How Much Do We Love Jesus Apakah Kita Bersedia Menyerahkan Kebahagiaan Status Kedudukan Kekayaan Semua Yang Kita Kasihi Dan Anggap Penting Bagi Yesus Are You Willing To Surrender Our Happiness Status Position Well All What We Love And Consider Important For Jesus Ya Mudah It's Not Easy Tapi Kita Harus Ingat But We Need To Be Tuhan Telah Mencurahkan Kebaikan Dan Kemurahan Hatinya Dengan Berlimpah Kepada Kita But We Need To Remember God Has Pour Out His Goodness And Generosity Love His To Us So Jika Hari Ini Yesus Meminta Kita Untuk Mencurahkan Hidup Kita Kepadanya Apakah Kita Bersedia Melakukan If If Today Jesus Ask To Pour Out Our Lives To Him I Be Will To Do Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Anugerah Lord Jesus We Thank You For Your Grace Engkau Telah Memberi Banyak Tuhan Dan Melimpah Melimpahkan Anugerah Mu Dalam Hidup Kami You Have Given Much And Best Your Grace In Our Lives Sekarang Kami Ingin Menarik Anugerah Mu Tuhan Setiap Hari And We Want To Draw On Your Grace Every Day Tolong Kami Untuk Dapat Menaati Dan Memberikan Penyerahan Total Hidup Kami Pendalikan Hidup Kami Help Us To Be Able To Obey And Give Total Surrender Of Our Lives Take Control Of Us Terima Kasih Tuhan Thank You Lord Dalam Nama Yesus Kita Berdoa In The Nama Of Jesus We Have Amin Terima kasih Ibu Santa Terima kasih Dapada Tuhan Yang Mengingatkan Kita Bahwa Semua Yang Kita Semua Yang Bisa Kita Lakukan Semua Karena Anugrah Tuhan Untuk Merespon Irman Tuhan Pada Hari Ini Mari Kita Bangkit Pergiri Kita Naikkan Kujian Engkau Alasan Kuhidup Karena Anugrah Tuhan Semua Karena Cintanya Kuhidup Kuhidup Dapat ku banggakan semua karena cintamu Ini hidupku, pimpin jalanku Yesus, pegang peratangan ku Bukanlah hati di luar kasih Bapak, jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku hidup Kasihmu memulai hidupku Kau memilihku Selamatkan hidupku Semua karena cintamu Ini hidupku, pimpin jalanku Yesus, pegang peratangan ku Bukanlah hati di luar kasih Bapak, jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku Yesus, pegang peratangan ku Yesus, pegang peratangan ku Yesus, pegang peratangan ku Kutanya mati di luar kasih Engkau alasan selamaku hidup Engkau alasan selamaku hidup Engkau alasan selamaku hidup Tetap berdiri Tetap berdiri Bersama-sama dengan seluruh umat Yang percaya kepada Allah Bapak dan Tuhan Kita bersama-sama mengaku Iman rasul Tiga-tiga Aku percaya kepada Allah Bapak yang mahu kuasa Kali-kali dalam bumi Dan aku percaya kepada Yesus Yesus, anak-anak yang menganggap Pada orang kita Yang menganggap daripada orang kudus Pada orang kudus Yang menerita di bawah Pemerintahan orang kudus Disahirkan Mati dan dikudukan Turun dalam kerajaan maut Pada hari ketiga Pemanggap utama dari Bapak dan Tuhan Yang mati Naik ke surga Duduk di selatan Bapak dan Tuhan Bapak dan Tuhan Dan hanya akan bersama Untuk menganggap ini Orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada kudus Kerajaan kudus dan Tuhan Persesu Tuhan Pemanggap Kususus Kepatauan Tuhan Dan hidup dan Tuhan Amin Silahkan duduk Kita akan mendengarkan Kesemahan ujian Oleh Om Yisda dan Pantai Syed Jehova Islam Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masbur pasal 23 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang turun pekijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku engkau engkau mengurapi kepalaku dengan minyak biarlaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidup dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa selamat sepanjang suara meleng save sepanjang doi sepanjang sepanjang ini selamat terwar sepanjang 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 saya selamat menikmati 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 Walau sepuluh ribu depan ingat aku Tak akan kugoyang sebab Yesus sembuh Walau seribu depan di sisiku Kau tetaplah Allah memolongku Walau sepuluh ribu depan ingat aku Tak akan kugoyang sebab Yesus sembuh Tak akan kugoyang sebab Yesus sembuh Hujan dari masmur ya Walau seribu rebah di sisiku 10 ribu rebah di kananku Tuhan Yesus tetap berserta kita Marilah kita bangkit pendiri Kita akhiri ibadah kita pada hari ini Biarlah sungai sukacita Tuhan mengalir terus dalam hidup kita Dan menjadi kesaksian dimanapun kita pergi Sungai sukacita Tuhan Sungai sukacita Tuhan mengalir terus dalam hidup kita Aku sukacita Tuhan mengalir terus dalam hidup kita Mujir terus dalam hidup kita Sekali lagi sungai sukacitamu Sungai sukacitamu Terima kasih 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 Di dalam cinta cintaku Sampai yang Tuhan yang membuat cinta cinta Tuhan Mengalir bersamamu Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Matiku di pulangan Di dalam cinta cintaku Sampai yang Tuhan yang membuat cinta Tuhan Sampai yang Tuhan yang membuat cinta Tuhan Mari kita menerima berkat Tuhan Let us visit the benediction Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus May the grace of our Lord Jesus Christ Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapak May the unceasing love of God the Father Dan biarlah persebutuhan serta penghiburan dari rohnya yang kudus Menyertai kita sekalian And may the fellowship and the comfort of His Holy Spirit Be with us all Dan sekarang sampai kita berjumpa Dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti From now on until we see Him face to face in heavens above Amen Amin Bersambung Budi Allah Bapak Nuka Budi Allah Rhoho Kudus Ketika nyaya desa Mohon selamat sumber negeri Mohon selamat datang Yang kedua perjamuan kudus Semua jemaat diundang untuk hadir Makanan pasti banyak Yang kedua perjamuan kudus minggu depan Jadi mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Sebelum kita bersukutu dengan tubuh dan darah Kristus minggu depan Kebaktian Jumat Agung Pada tanggal 7 jam 7 malam di gereja Akan diadakan perjamuan kudus juga pada hari itu Seluruh jemaat diharapkan kehadirannya Sekolah minggu akan merayakan pasca Pada hari Sabtu tanggal 8 April Dua minggu lagi ya ada pasca sekolah minggu jam 11 sampai jam 1 di gereja Akan ada pencarian telur pasca yang orang tua mungkin nanti kasih bocoran sama anaknya disini disini Jadi ada permainan untuk anak-anak ya Silahkan hadir Ada penyerahan anak pada hari pasca tanggal 9 April Silahkan mendaftaran diri kalau ada yang mau menyerahkan anaknya Menghubungi Pastor Paul Yang keenam ada latihan paduan suara hari ini jam 2 Jam 1 ada latihan angklung Jadi yang berminat ingin belajar main angklung jam 1 siang disini Makan dulu tapi ya Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami Apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Di sebelah sini ada? First timer? First visitor? Oh ada Bapak Buja Apakah ada sebelah sini? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke selamat ulang tahun yang pertama birthday boy Andreas Hari ini Yang kedua Tante Dolce Tanggal 27 Maret Tiga Bell Dahlin tanggal 27 Engin Surya Mega di Indonesia Dan happy birthday Adik Ekaniel Tani Desinta Runawan Tanggal 30 Ini yang kenceng sekarang ya Bapak Bapak tanggal 1 Davino Tanggal 1 Tidak ada lagi Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini Kami bersuka cita Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji Membesarkan namamu bersama-sama dengan anakmu Kami diberi kesempatan mendengarkan firmanmu yang indah menguatkan kami Sebentar Tuhan kami akan bersekutu di meja makan Engkau berkati kami semua Engkau berkati pembicaraan kami Kiranya kami boleh saling menguatkan Saling menghibur Saling bersyukur Karena perbuatanmu yang dasyat dan ajaib Terima kasih Bapak di surga Engkau berkati kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin 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 Amin